Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Bagi yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan menuturkan kisah tentang asal-usul betari melanting dan desa pulaki dengan mengacu pada buku Babaduarga Brahmana Panita Sakti Wawawu yang disusun oleh jerumangku Gede Ketut Subandi. Sebagai warga Bali, kita mewarisi banyak kisah dari leluhur kita di masa lalu yang akan terus tersimpan rapi dalam ingatan kita. Bukan karena ceritanya unik dan menarik, tetapi lebih karena kita memiliki tradisi menghormati leluhur sehingga yang namanya kawitan tidak mungkin bisa kita abaikan. Menyinggung asal-usul betari melanting dan desa pulaki Tentu tidak bisa lepas dari kisah perjalanan Dangyang Mirarta dari Jawa ke Bali. Disebutkan, beliau menyeberangi selat Bali dengan mempergunakan alat berupa lapu pahit bekas kele kepunyaan penduduk desa Majaya. Beliau mempergunakan tangan dan kakinya untuk mendayu, sedangkan anak istrinya menyeberang memakai sebuah cukur dalam keadaan bocor yang disumbat dengan daun lapu pahit. Dangyang Mirarta yang memiliki intuisi tajam dan hati suci dapat memahami bahwa beliau dan keluarganya berhasil menyeberang ke Bali dengan selamat karena warantugeraha yang widiwasa yang telah memberikan bantuan berupa lapu pahit. Oleh karena itu, beliau bersumpah bahwa sehumur hidup beliau dan keturunannya Kelak tidak akan mengganggu hidup laru pahit apalagi memakannya. Dangyang Mirarta yang lebih dulu sampai menantikan anak istrinya sambil berkeduh di bawah pohon hancak yang disaksikan oleh beberapa orang pengembara sapi. Kelak di tempat itu dibangun sebuah pelinggi atau bangunan suci yang diberi nama Puro Purancak untuk mengenang beliau yang pernah berteduh di bawah pohon hancak. Sesudah anak istrinya tiba, atas petunjuk para pengembara sapi Dangyang Mirarta bersama anak istrinya meneruskan perjalanan menuju arah timur melalui jalan setapak di tengah hutan. Pada saat beliau ragu-ragu melangkah, tiba-tiba muncul seekor kera yang berjalan mendahului beliau seakan-akan memberi petunjuk jalan mana yang harus dilalui. Karena merasa ditolong, beliau pun bersumpah bahwa beliau dan keturunannya tidak akan mengganggu dan menyakiti kera dengan dalih apapun termasuk mengikat kera untuk dipelihara. Dalam perjalanan selanjutnya, beliau bertemu dengan seekor naga besar yang mulutnya menganga. Naga itu tampak begitu mengerikan sehingga anak istrinya ketakutan. Tetapi, Dangyang Mirarta menghadapi naga itu dengan tenang dan bahkan masuk ke dalam mulutnya. Di dalam perut naga itu, Dangyang Mirarta menjumpai sebuah telaga di mana terdapat bunga teratai tiga warna yang di sisi timur berwarna putih, di sisi selatan berwarna merah, dan di sisi utara berwarna hitam. Dangyang Mirarta lalu memetik ketiga kuntum bunga teratai itu, yang merah disunting di telinga kanan, yang hitam di telinga kiri, dan yang putih dipegang tangan beliau. Setelah itu, beliau keluar sambil mengucapkan mantra Ayu Bredi dan naga itu tiba-tiba lenyap tanpa bekas. Anehnya, di mata anak istrinya, Dangyang Mirarta tampak berwarna merah dan hitam kemudian berubah jadi kuning keemasan. Keadaan itu membuat anak istrinya semakin takut lalu lari tunggang langgang masuk ke dalam hutan. Dangyang Mirarta heran mendapati anak istrinya pada menghilang. Dengan perasaan cemas, beliau lalu menyusul masuk ke dalam hutan sementara hari mulai gelap. Akhirnya, beliau berhasil menemukan istrinya sedang duduk kelelahan. Mendengar penjelasan istrinya bahwa mereka lari karena ketakutan melihat wajahnya, Dangyang Mirarta jadi semakin cemas. Tiba-tiba, beliau mendapat berasa tidak baik seakan ada bisikan yang mengatakan bahwa salah seorang dari mereka dalam keadaan bahaya. Setelah kondisi istrinya pulih, Dangyang Mirarta lalu mengajaknya mencari putra-putri mereka sambil memanggil-manggil dalam gelapnya hutan. Setelah semalaman, akhirnya mereka berhasil ditemukan kecuali Ida Ayu Swabawa. Baru keesokan harinya, Ida Ayu Swabawa berhasil ditemukan sendirian di tengah hutan. Ia tampak lunglai dengan wajah pucat. Menjawab pertanyaan ayahnya, Ida Ayu Swabawa menjelaskan bahwa ia lari karena takut melihat wajah ayahnya yang berubah-ubah. Setelah itu, ia tampak ragu melanjutkan kata-katanya. Setelah lama terdiam, akhirnya ia mengatakan bahwa ia merasa malu hidup sebagai manusia karena sudah tercemar. Rupanya ia sempat diperlakukan tidak senonoh oleh penduduk setempat. Ia mohon dikasihani dan minta kepada ayahnya supaya diberikan ajaran yang dapat menghapus semar pada dirinya. Ia ingin mendapat tempat yang layak telah dan tidak lagi menjadi manusia biasa lepas dari ikatan duniawi. Mendengar kata-kata anaknya dan yang jelata merasa sangat terharu sekaligus marah terhadap orang-orang desa yang telah menodai anaknya. Beliau lalu memberikan ajian ilmu rahasia ke permartan yang dapat melenyapkan cemar dan dosa. Setelah menerima ajian itu, Ida Ayuswabawa langsung lenyap dan dikatakan berhasil mencapai alam dewa dan disebut betari atau dewi melanting berperiangan di perodala melanting yang dipuja oleh orang-orang di sana. Ada pun orang-orang desa yang telah menodai Ida Ayuswabawa dikutuk menjadi orang-orang yang tidak tampak alias wonggamang di desa Pegametan. Ketika Dangyang Nerarta memberikan ajaran ilmu rahasia kepada Ida Ayuswabawa, terdengar oleh makhluk berwujud cacingkalung. Dosa papa cacingkalung itu pun terhapus ketika dan menjelma menjadi seorang wanita. Wanita itu lalu bersujud di kaki Dangyang Nerarta dan mohon diizinkan mengabdi kepada beliau yang telah bercasa menghapus dosa papanya sehingga ia bisa kembali menjadi manusia. Permohonan itu dikabulkan oleh Dangyang Nerarta dan wanita itu diberi nama Niberit. Setelah itu, istri beliau, Sri Patnikeniten datang menyembah dan mengatakan sudah tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Karena merasa ajalnya sudah tiba, ia mohon diberi ajaran seperti putrinya Ida Ayuswabawa agar ia juga terlepas dari dosa dan berhasil menuju alam dewa. Dangyang Nerarta memenuhi permintaan istrinya kemudian memperalina atau menghanguskannya sehingga tidak terlihat lagi dan selanjutnya disebut betari dalam ketut dan orang-orang di sekitarnya juga dijadikan orang-orang halus atau wong gamang dan desanya dinamakan Empulaki yang merupakan cikal bakal desa Pulaki. Sesudah itu, Dangyang Nerarta mengeluarkan api gaib dan menghanguskan seluruh desa bersama penghuninya yang kemudian menjadi orang halus atau wong gamang. Demikian mengenai asal-usul betari melanting dan desa Pulaki menurut buku Babad Warga Berahmana Pendidikan Sakti Wawurau. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Salam Rahayu Terima kasih telah menonton!